Di sini kedatangan Aoyama ternyata diikuti oleh seluruh pemain Fujimi di sana. Dimana mereka yang mengetahui tindakan Gotoh atas klub Fujimi yang dinilai sangat baik malah menjadikan Gotoh sebagai seorang manajer di klub sepak bola sekolah Fujimi. Nampak Gotoh sendirinya mendengar hal tersebut sangat amat bersemangat untuk melakukan yang terbaik bagi tim Fujimi. Akhirnya setelah kejadian tersebut, tim Fujimi resmi memiliki seorang manajer di tim mereka. Kemudian esok harinya sebelum melakoni pertandingan penyisihan daerah melawan Akademi Takeda, Zai Zen malah dipaksa untuk menraktir teman-temannya di sana. Tak punya pilihan lain, Zai Zen pun menyetujui hal tersebut termasuk Aoyama yang awalnya menolak untuk ikut, akhirnya juga ikut bergabung bersama mereka. Namun di tempat tersebut ternyata mereka bertemu dengan Takechi yang diketahui selalu memata-matai Aoyama. Nampak Takechi sendiri masih belum menyerah untuk merekrut Aoyama dalam timnya. Bahkan Takechi sendiri malah terlibat lomba makan dengan Yoshiyoka untuk memperebutkan Aoyama. Walaupun pada akhirnya Takechi gagal memenangkan perlombaan tersebut. Esok paginya sebelum pertandingan babak penyisihan dimulai, Zai Zen diperlihatkan sangat marah dengan tak hadirnya Aoyama dalam laga penting kali ini. Zai Zen nampak cemas jika pertandingan berjalan dengan tak bermainnya Aoyama. Sementara itu Aoyama diperlihatkan seperti biasa sedang membasuh tangannya di suatu tempat dan malah bertemu dengan seorang gadis dari sekolah Takeda yang nampak meminta bantuannya. Di sini ternyata sang gadis hanya memanfaatkan Aoyama sahaja dan menyebab Aoyama di sebuah ruang klub untuk menghambat Aoyama bertanding di babak penyisihan. Dimana terungkap fakta bahwa sang gadis yang bernama Kana tersebut tak lain adalah pacar dari kapten tim Takeda yang tak ingin Aoyama bermain di lapangan. Nampak tim lawan menghalalkan segera cara untuk memenangkan pertandingan melawan tim Fujimi. Sementara di lapangan pertandingan diperlihatkan telah dipenuhi beberapa fans Aoyama dan para reporter yang khusus datang untuk melihat pemain berbakat di tim Fujimi, yakni Aoyama. Nampak mereka semua sangat tertarik dengan kehebatan Aoyama sebelumnya. Namun di sini hal buruk pun mulai terjadi, dimana dengan tak hadirnya Aoyama di lapangan membuat tim Fujimi kesulitan menghadapi permainan keras tim lawan. Dengan permainan kotor mereka, tim Fujimi dibelatkan harus mengakui keunggulan tim lawan di sana. Bahkan tim Fujimi harus tertinggal dua angka di babak kedua. Sementara itu di tempat lain Aoyama masih berusaha membujuk Kana agar mengeluarkannya dari tempat tersebut. Bahkan Kana di sini diperlihatkan hampir saja melakukan hal tak senono untuk menjebak Aoyama lebih dalam lagi. Namun untungnya Gotoh yang sedari tadi mencari Aoyama bisa datang tepat waktu. Gotoh ternyata berhasil menjebol ruang klub tersebut dan bisa menyelamatkan Aoyama di sana. Akhirnya di sisa waktu 15 menit pertandingan Aoyama nampak datang bergabung dalam timnya lagi. Benar saja dengan kehadiran Aoyama tim Fujimi mulai bisa membalikan keadaan di sana. Dengan kehebatan Aoyama tim Fujimi dibelatkan mulai berhasil mengejar ketertinggalan mereka atas tim Takeda. Namun naas bagi Aoyama sendiri. Dimana saat ia memberikan sebuah umpahan crossing yang kemudian diteruskan menjadi gol oleh Zeizen. Dirinya ternyata dijegal dengan sangat keras oleh pemain lawan dan mengakibatkan Aoyama tak bisa bermain lepas seperti sebelumnya. Benar saja dengan kondisi Aoyama tersebut tim Fujimi hanya bisa bertahan dari gempuran tim lawan. Namun saat sang pelatih menari akan sisa waktu kurang dari 5 menit lagi. Lagi-lagi Aoyama kembali bangkit dari keterpurukan. Tanpa diduga dengan sangat api dirinya berhasil mengintersep bola dan melakukan dribling melewati hadangan pemain lawan. Bahkan diperlihatkan Aoyama berhasil melakukan tendangan indah ke arah gawang lawan. Dan sampai pertandingan berakhir tim Fujimi ternyata mampu memecendangi tim Takeda dengan skor 5-2. Akhirnya di babak penyisian pertamanya, ternyata tim Fujimi mampu membawa kemenangan meyakinkan atas tim lawan. Bahkan lewat kehebatan Aoyama di sana, karena yang awalnya mencoba menjebaknya ternyata berakhir menjadi fans Aoyama. Kemudian esok paginya seperti biasa diperlihatkan tim Fujimi kembali melakukan latihan untuk menghadapi laga selanjutnya. Nampak geserusan mereka dalam latihan, ternyata ada peran dari Sukamoto yang dapat mencairkan suasana. Dengan aksi kocaknya di sana, dirinya mampu membuat seluruh pemain Fujimi tertawa lepas. Singkat cerita, tim Fujimi kemudian kembali bertandang ke SMA Fuzoka untuk melakukan laga kedua babak penyisian. Nampak para pemain mulai bersemangat untuk melakoni laga tersebut. Namun berbeda dengan Sukamoto sendiri. Ia nampak sangat ketakutan ketika bertemu dengan kapten tim lawan yang terlihat mengenalnya. Akhirnya laga antara SMA Fujimi dan SMA Fuzoka pun dimulai. Dimana di awal pertandingan tim Fujimi berhasil memimpin atas tim lawan berkat aksi memukau Aoyama. Nampak para reporter yang juga melihat aksinya mulai mengkomentari kehebatan Aoyama. Dimana mereka terlihat sangat pesimis ketika mengetahui Aoyama yang bertalenta harus tergabung dalam tim lemah seperti Fujimi. Bahkan mereka yakin bahwa Aoyama tak akan lolos menuju turnamen nasional. Di sisi lain tim lawan nampak tak gentar dengan aksi Aoyama tersebut. Diperlihatkan dengan memanfaatkan ketakutan Sukamoto atas kapten tim lawan. Ia berhasil mengekploitasi daerah pertahanan Sukamoto sehingga bisa mengejar ketertinggalan. Bahkan tim lawan berhasil membalingkan keadaan dengan memanfaatkan kondisi Sukamoto tersebut. Dan sampai babak pertama berakhir skor tetap bertahan untuk keunggulan tim lawan 2-1. Sementara itu di break babak pertama terlihat Sukamoto sedang merenungi semua nasibnya di dalam toilet. Kemudian terungkap fakta dari pembicaraan pemain lawan bahwa Sukamoto merupakan korban buli dari kapten tim lawan saat masih duduk di bangku SMP dulu. Dimana Sukamoto merasa trauma dan ketakutan saat bertemu dengan kapten tim lawan. Rekannya yang kebetulan berada di sana termasuk Aoyama tak berkomentar banyak tentang keterburukan yang dialami Sukamoto tersebut. Sementara di babak kedua nampak Sukamoto tak digantikan oleh sang pelatih walaupun keputusan tersebut mendapatkan komentar negatif dari beberapa penonton di sana. Dimana terungkap fakta bahwa sebenarnya keputusan tersebut adalah permintaan rekan Sukamoto untuk tak menggantikannya bermain di lapangan. Mereka ternyata ingin Sukamoto bisa mengatasi ketakutannya atas traumanya tersebut. Walaupun awalnya Sukamoto masih saja tak mampu mengatasi ketakutannya tersebut namun saat mendengar dukungan rekannya atas dirinya ia kemudian bertekad untuk menghadapi ketakutannya tersebut demi kemenangan timnya. Benar saja diperlihatkan Sukamoto mampu menghadang pergerakan kapten tim lawan yang membuat tim Fujimi berhasil menciptakan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dimana ketika Aoyama mendapatkan bola ia lantas langsung menyisiri sisi kanan dan memberikan umpan terukur pada Sukamoto yang juga ikut menyerang ke jantung pertahanan lawan. Di sini dengan keunikannya Sukamoto nyatanya berhasil menyambut umpan manja dari Aoyama untuk mengejar ketertinggalan atas tim lawan. Dan sampai babak kedua berakhir ternyata tim Fujimi mampu memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-2 atas tim Fuzoka. Akhirnya dengan kemenangan tersebut tak hanya membuat tim Fujimi melangkah ke babak selanjutnya namun juga nyatanya berhasil menaikkan moral Sukamoto dalam pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!